Desain Thinking for Innovation adalah penekatan sistematis dan kreatif yang digunakan untuk menghasilkan inovasi yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Pendekatan ini melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan menciptakan dampak yang positif. Tahapan awal dimulai dari Storytelling, melibatkan orang-orang, mengidentifikasi masalah dan tantangan, manajemen proses, mencari solusi, membentuk visi, dan menghasilkan dampak. Satu, Storytelling Tahap pertama dimulai dengan Storytelling, di mana Anda mempelajari dan memahami konteks, sejarah, dan narasi yang ada di sekitar masalah atau tantangan yang ingin Anda pecahkan. Storytelling membantu dalam memahami lingkungan, perubahan tren, dan menggali perspektif yang lebih luas untuk memandu proses inovasi. Dua, People Tahap selanjutnya, melibatkan pemahaman kepada pengguna dan para pemangku kepentingan yang terkait. Dalam memahami orang-orang yang terlibat, termasuk pengguna akhir, pelanggan, atau anggota tim, Anda dapat membangk identifikasi kebutuhan, motivasi, dan harapan mereka. Tiga, Problems Tahap ini melibatkan identifikasi masalah atau tantangan yang ingin Anda pecahkan. Dalam desain thinking, fokus pada pemahaman mendalam tentang masalah dan penyebab akar yang melibatkan pengguna akan membantu mengarahkan proses inovasi. Empat, Challenges Setelah masalah diidentifikasi, tahap ini melibatkan mengartikulasikan tantangan yang dihadapi dalam mencari solusi. Pemahaman yang baik tentang tantangan yang dihadapi akan membantu dalam menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Lima, Management Tahap ini melibatkan pengelolaan proses dan tim dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen. Tim harus bekerja secara kolaboratif, memiliki kerangka kerja yang jelas, dan menggunakan alat atau teknik yang sesuai untuk membantu proses inovasi. Enam, Solution Tahap ini fokus pada menghasilkan solusi kreatif dan berfokus pada pengguna. Berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang masalah dan tantangan, tim akan menghasilkan ide-ide solusi yang beragam dan menguji prototipe untuk validasi. Tujuh, Vision Tahap ini melibatkan pembentukan visi yang jelas untuk solusi yang dihasilkan. Visi yang kuat dan jelas akan menjadi panduan untuk mengembangkan solusi secara holistik dan memberikan arah dalam implementasi. Delapan, Impact Tahap akhir adalah melihat dampak yang dihasilkan dari solusi yang dikembangkan. Mengukur dampak positif pada pengguna, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara lebih luas akan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memiliki nilai dan relevansi yang tinggi. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, desain Thinking for Innovation membantu dalam menghasilkan inovasi yang berdampak dan berorientasi pada pengguna. Penting untuk memahami bahwa proses ini adalah iteratif dan dapat berulang, memungkinkan penyesuaian dan peningkatan berkelanjutan. Studi kasus Desain Thinking for Innovation dalam pengembangan menu kopi baru di Picnic Hub Desain Thinking for Innovation adalah penegatan kreatif dan sistematis untuk menciptakan inovasi yang berfokus pada pengguna. Dalam konteks pengembangan menu kopi baru di Picnic Hub, tahapan-tahapan desain Thinking for Innovation dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Storytelling Tim Picnic Hub memulai dengan mendengarkan cerita dan pengalaman pengunjung yang berkaitan dengan menu kopi. Mereka mengeksplorasi cerita di balik minat pengunjung terhadap kopi, pengalaman mereka dengan berbagai rasa dan variasi kopi, serta preferensi mereka dalam menikmati kopi. 2. People Tim Picnic Hub berinteraksi dengan pengunjung, pecinta kopi, dan anggota tim mereka sendiri untuk memahami kebutuhan, harapan, dan preferensi dalam memilih menu kopi. Mereka juga mendengarkan cerita dari barista dan anggota tim lainnya yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan industri kopi. 3. Problems Tim Picnic Hub mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam menu kopi yang ada, seperti kebosanan atau kurangnya variasi yang menarik bagi pengunjung. Mereka juga mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan menu kopi baru yang memenuhi harapan pengunjung dan dapat membedakan Picnic Hub dari pesaing lainnya. 4. Challenges Berdasarkan pemahaman tentang masalah yang dihadapi, tim Picnic Hub mengartikulasikan tantangan yang perlu diatasi untuk mengembangkan menu kopi baru yang menarik. Tantangan tersebut mungkin mencakup hal seperti menemukan kombinasi rasa yang unik, menguji kelayakan menu, atau menghasilkan konsistensi dalam penyajian kopi. 5. Management Tim Picnic Hub menggunakan manajemen yang efektif untuk mengarahkan dan mengatur proses pengembangan menu kopi baru. Mereka menerapkan kerangka kerja yang memungkinkan kolaborasi antara anggota tim, melakukan riset lanjutan, dan membuat rencana untuk menguji dan mengimplementasikan menu kopi baru. 6. Solution Tim Picnic Hub menghasilkan ide-ide solusi kreatif berdasarkan tantangan yang diidentifikasi. Mereka berkesperimen dengan kombinasi rasa yang menarik, mencoba bahan-bahan baru, dan menggabungkan elemen desain yang menarik dalam penyajian menu kopi. 7. Vision Tim Picnic Hub membentuk visi yang jelas untuk menu kopi baru yang mereka kembangkan. Visi mereka mencakup menyajikan menu kopi yang unik, berkualitas tinggi, dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung Picnic Hub. 8. Impact Picnic Hub mengukur dampak positif yang dihasilkan oleh menu kopi baru yang mereka tawarkan. Dampak tersebut dapat terlihat dalam peningkatan kepuasan pengunjung, pertumbuhan penjualan, dan reputasi Picnic Hub sebagai tempat dengan menu kopi yang inovatif dan menarik. Dengan menerapkan tahapan-tahapan desain Thinking for Innovation ini, Picnic Hub dapat menciptakan menu kopi baru yang memenuhi harapan pengunjung dan memberikan pengalaman yang unik serta berdampak positif bagi bisnis mereka. Terima kasih telah menonton!